Mitratel, anak perusahaan Telkom Indonesia ini, mengincar dana Rp25 triliun dari IPO. Ini merupakan terbesar dalam sejarah bursa efek Indonesia. Kira-kira perusahaan ini layak tidak ya untuk kita invest? Yuk, Sahabat Pintar, kita simak lebih lanjut. Halo, Sahabat Pintar. Kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia TBK yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel ini mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Jadi pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun ya, Sahabat Pintar. Dan sampai saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua operator seluler Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di Menara Mitratel. Mitratel ini merupakan perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan dikelola. Seluruh operasi perseroan berjalan dan dioperasikan secara independen. Untuk layanan perseroan sendiri, Mitratel ini kita bisa kelompokkan menjadi tiga kategori. Yang pertama, Mitratel ini menyewakan site. Di mana Mitratel menyewakan ruang di Menara Telekomunikasi kepada operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Jasa pemeliharaan perseroan meliputi pengawasan operasi peralatan telekomunikasi penyewa, inspeksi rutin, perawatan properti, penanganan kerusakan, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan pengoperasian peralatan. Layanan yang kedua yakni reseller. Reseller ini merupakan layanan penyewaan menara telekomunikasi yang menawarkan menara telekomunikasi milik pihak ketiga untuk disewakan kepada pelanggan operator seluler untuk digunakan mereka sendiri. Dan sahabat pintar, layanan ketiga yang merupakan sumber penghasilan dari Mitratel ini dari layanan lain-lain. Layanan lain-lain ini terdiri atas proyek solution, managed service, layanan fiber optik, dan juga layanan infrastruktur yang terkait dengan digital. Dan untuk visi Mitratel sendiri, menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara loh sahabat pintar. Dan misinya, memberikan layanan infrastruktur solution dengan kualitas yang prima dan harga yang kompetitif. Dan juga menciptakan value bagi stakeholders. Wah, kalau visi ini bisa tercapai, nantinya kita sebagai shareholders akan mendapatkan cuan tentunya. Nah, sahabat pintar, untuk inisial public offering atau IPO-nya sendiri, Mitratel menetapkan harga di kisaran Rp775 sampai dengan Rp975. Dan tahukah sahabat pintar bahwa Mitratel ini akan melakukan penawaran perdana saham sebanyak-banyaknya Rp24,54 miliar saham. Dan jumlah tersebut setara dengan 29,85% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Gimana sahabat pintar? Lumayan banyak kan? Kira-kira nanti sahabat pintar kebagian nggak ya? Oh iya, untuk adminnya sendiri adalah mandiri sekuritas dan underwriter-nya adalah mandiri sekuritas dan juga BRI dana reksa sekuritas. Nah, jadi berapa banyak ya total nilai IPO Mitratel ini? Jadi kalau kita kalikan antara harga dan juga jumlah saham yang ditawarkan didapatlah angka Rp24,9 triliun jika mencapai harga di batas atas dan minimalnya Rp19,02 triliun dengan harga batas bawah. Wah, banyak sekali ya sahabat pintar nilai IPO atau uang yang akan didapatkan oleh Mitratel ini dari inisial public offering yang mereka lakukan ini. Kita tahu sahabat pintar sebelumnya nilai IPO Bukalapak pada 6 Agustus 2021 senilai Rp21,9 triliun dan memecahkan rekor IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut sahabat pintar apakah IPO dari Mitratel ini mampu mengalahkan IPO dari Bukalapak senilai Rp21,9 triliun tadi dan memecahkan rekor IPO terbesar sepanjang sejarah di Bursa Efek Indonesia? Kita lihat saja ya nanti sahabat pintar. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya uang sebanyak itu kira-kira akan digunakan untuk apa ya oleh Mitratel? Jadi sahabat pintar, berdasarkan prospektus yang diterbitkan pada harian bisnis ternyata 90% dana dari hasil IPO ini akan digunakan untuk belanja modal. Secara rinci, Mitratel ini akan menggunakan 56% dana untuk belanja modal anorganik. Jadi Mitratel akan menggunakan dananya untuk mengakui sisi menara milik operator telekomunikasi terkemuka. Dan perusahaan juga berencana mengakui sisi produk dan layanan teknologi strategis yang bisa bersinergi dengan bisnis penyewaan menara. Sedangkan sisanya 44% akan digunakan untuk belanja modal yang organik. Misalnya seperti mengembangkan dan memperluas hubungan dengan pelanggan yang mencakup berbagai pengeluaran. Termasuk di dalamnya penguatan dan penambahan menara yang saat ini dimiliki oleh perseroan. Lalu Mitratel akan membangun menara dan menambah site untuk pesanan build to suite bagi berbagai operator. Dan kemudian sisa 10% dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja lainnya seperti peningkatan sistem teknologi informasi. Kalau melihat dari rencana penggunaan dananya sih bagus sekali ya sahabat pintar yakni untuk mengembangkan dan memperbesar usaha yang dapat nantinya tentunya meningkatkan pendapatan dari Mitratel ini sendiri. Nah adapun susunan pemegang saham Mitratel setelah IPO nantinya akan menjadi 70,15% dikuasai oleh PT Telkom Indonesia atau TLKM atau 60 miliar saham dan PT Mitra Digital Investama satu saham dan masyarakat 29,85% atau 25,54 miliar saham. Nah selanjutnya kalau kita melihat sekilas fundamental Mitratel sendiri yakni untuk pendapatannya sendiri mencapai 3,22 triliun dengan laba bersihnya yakni 700,7 miliar dan juga nilai asetnya 32,25 triliun ini karena memang banyak sekali memiliki tower dan liabilities atau hutangnya sendiri yakni 18,57 triliun serta modal atau ekuitas dari Mitratel ini sebesar 13,68 triliun. Jadi kalau dikompare dengan perusahaan-perusahaan di industri sejenis memang Mitratel ini merupakan salah satu yang memiliki fundamental yang sangat kuat di sektor industri menara telekomunikasi. Selain itu memang banyak yang berpendapat bahwa Mitratel ini secara fundamental memiliki layanan yang tidak dimiliki oleh perusahaan sejenis di sektor bisnis menara telekomunikasi. Kalau dilihat dari strategi pertumbuhan jangka panjangnya Mitratel ini akan masuk ke digital infrastructure jaringan 5G yang sedang berkembang. Rencananya Mitratel juga akan ekspansi di kawasan Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik. Mitratel ini juga disupport oleh fiber optic sehingga tower-tower yang dimiliki punya power yang kuat bukan hanya sekedar radio dan ini juga salah satu merupakan kelebihan kelebihan yang dimiliki oleh Mitratel. Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Mitratel ini diharapkan dapat membangun market leadership di industri tower provider yang merupakan infrastruktur telekomunikasi nasional oleh perusahaan BUMN dan anak usaha demi memperkuat ketahanan digital nasional. Jadi secara umum fundamental dari Mitratel ini cukup bagus dan powerful ya sahabat pintar. Jadi bagaimana menurut sahabat pintar? Apakah saham Mitratel ini akan to the moon atau malah akan ARB? Nah semoga informasi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pintar ya. Jadi setelah menonton video ini pada berminat nggak sama saham Mitratel? atau malah jangan-jangan udah pada nabung buat borong sahamnya? Hayo sahabat pintar tim mana? Tim buy atau malah bye-bye? Tulis di kolom komentar ya sahabat pintar dan jangan lupa di subscribe channel Sahabat Pintar Finansial supaya sahabat semua makin pintar finansial setiap harinya. Terima kasih telah menonton!